Intro 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 Ya aku kaji Nabi pinternya ngerti, jadi nonton tiang nakal nonton mati Bung bunuh diri mati, nopo tiang dihutang mati, Nabi mesti ngerti Rawoh, terus muak kudur Ngertikan sahabat-sahabat, selalu ala sahibikum Yaw ceng yaw kanjam solati, aku raw sah kudur Sobat di sini rakohi LSM, gimana Nabi itu? Kok gak jelas? Rawoh nabi kritisimu ini rawoh nabi Malah ini ngertikan Imam Nawawi yang saharah muslim ketika ngomentari Solo ala sahibikum ngertikan Nabi, sebaiknya kalau ada orang fasek mati Tokoh sentral di kampung situ enggak usah ikut nyolati sebagai bentuk sanksi Tapi, sebagian harus nyolati supaya ngwiling-ngilingan janazah tul muslim memang berhak di solati Nabi raukullah bukan sekedar di solati, biar kefiah pada janazah ini langgeng Artinya masih orang fasek selama ini kefiahnya kan anut kita Di kafani, di pendem, di solati, di adhani Sekali orang soleh itu anti-kabe, suatu saat orang fasek akan menciptakan tradisinya sendiri Selama ini masih bagus, orang enggak sholat pun kan matinya disolati Tapi rawoh nabi kritisimu ini Kok enak nyolati orang fasek? Ini pengiran, urusan ini pengiran Sementara kita menciptakan tradisi orang mati itu Ya tradisinya seperti ini, kalau kita enggak ambil tradisi itu Mereka akan menciptakan tradisinya sendiri Terus terus nyanyi-nyanyi Ini kenapa banyak orang alim yang bersinggungan dari orang fasek? Sebenarnya niat mempertahankan syariate kanji Nabi Muhammad s.w.w. Mereka berhormat dari orang alim Mau ngalim seperti kontroversi Tapi seperti orang hitung-hitungannya Jadi kita ini selalu menang 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 Nabi Muhammad s.w.w. Sebenarnya kebenaran kalau mau nyembleh ayam pun Nyembleh ayam itu jadi konsensus Kalau malam kita itu Kita yang disembleh Sampai Cina yang kafir Tidak di warung ada nyembleh muda Mereka orang sembelian itu ditolak secara konsensus Akhirnya orang rasolat itu piti disembleh Paham ya? Paham apa yang maksudnya? Ya orang rasolat itu orang orang Ranggani pengirahan tapi untuk masalah piti Disembleh Mereka orang di warung disembleh Mereka orang tidak disembleh Ditolak secara konsensus Jadi orang rasolat itu buat tawani Pak ini piti sembelian ini Kita ini masih mendingan menang satu skor kan? Ada tradisi Islam yang dibenarkan bahkan oleh orang Fasek Sekarang ada orang Fasek mati asal Islam Terus ditanya Ini nanti dipendam ala kiai, sholat, adhan, dan iqqomat Apa ala orang Fasek? Kok keluarganya jawabnya? Yang Fasek lah keluarganya Fasek lah Dere kiai apa? Kadang-kadang seperti ini yang ditanya Mohdungani merga Fasek Mohdungani merga Fasek Mohdnyolati Jadi suruh sana pengirahan Di sini juga suwe suwe Tapi juga kaya Dewi Imam Nawawi Ditausnya Rasulullah biambak ngajari separohan Separoh sohabat yang sholat Separoh di jatuh Guntur Tapi Nabi milih yang tidak sholat Ya itu tadi itu kiasnya Nanti tokoh sentral ini sebaiknya tidak Tidak ada yang takut Ya tapi jenis kan tokoh sentral kok sholat Aku tidak tahu G.R tokoh sentral Berarti yang rasulat mau G.R tokoh apa? Sentral Akhirnya dia meluk Betul ke sekolah yang rasul tokoh Meluk Kacau kan? Menurut saya yang rasulullah itu tokoh apa? Sentral Jadi cara yang begini Mustafa rasul meluk sholat Menurut saya tokoh apa? Sentral Jadi rasul meluk sholat Aku tokoh rasul Jadi orang yang berhitung Ya Yang berhitung 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 Piyai-piyai dengan anda datang Berarti anda mempertahankan nikah Ala syariat Islam Kalau kita menolak Berarti mereka akan Mentradisikan tradisinya sendiri Dan ini kalau nanti mayoritas Karena mayoritas orang kan fasek Kalau ini menciptakan tradisi Dan orang fasek itu mayoritas Ini akan terjadi tradisi apa? Mayoritas Nanti anda membenarkan kesulit Kesulitan Mumpung seorang fasek lah Masih pakai tradisinya kiai Dalam hal kawin Dalam hal Nyembelah Apa yang maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kutu wabarakatuh Kutu wabarakatuh Kutu wabarakatuh Kutu wabarakatuh Kutu wabarakatuh Ternyata kutu wabarakatuh Kutu wabarakatuh Kutu wabarakatuh Kutu wabarakatuh Sampai ribuan orang menarik Dari mental munafeknya Mergarawe Rasulullah SAW Masih Kebenaran harus dipertahankan Kebenaran harus jelas Jelas Yang ternyata Yang sengkaruan Terdapat Kebenaran Diberhitungan Ini Ngaji Tarih Orang Inisi Tegas Orang Ini Orang kita ikuti dalam kontak ini karena Nabi Muhammad kena khitab anid tabi millada ibrahim karena sampai tangkut mau podoh-podoh Nabi tidak bisa diikuti ada aturannya dalam syariat syariat Nabi Muhammad itu menasah syariat sebelumnya yang dinyatakan Nabi tidak boleh mengikuti banyak misalnya Nabi Muhammad jelas dikandani pengeran fasbir liha hukmi robbika walahatakun kasoh hibil khut matku itu anud yang pengeran, sabar walahatakun kasoh hibil khut kejogeman kelaku anam koyok soh hibil khut, itu Nabi Sinten yunuh, Nabi kok mutung yunuh, yang dikandani jadi saya itu tukang mutung Nabi Sintenya sopoh jajah kecewa sidik mutung, itu anud Nabi Sinten nabi yunuh jadi sebabnya anud kediriannya Nabi Yunus ini, Nabi Yunus aku sudah mengalami duntali wakbara Nabi Yunus sama betul, anak gue bahwa saya yakin, aku yakin ngaji, kandani orang ngantil, orangnya tegas tegas tegas, tegas paham, jadi aku selesai berkata alaikum biljamaah waman sadda sadda finnara pokoknya adat mayoritas yang sudah baik itu harus kita dukung meskipun kita sangat-sangat kecewa aku enggak kecewa kalau nanti berkata santri ini berkata keluarga ini masyarakat, sejajah ngundang tontonan yang sangat-sangat serau aduh mati tapi kalau nanti berkata tidak mulai karena kalau tidak mulai kan enggak ada alasan kalau takut pengirahan kok suwi, mati tapi malah repot hahaha hahaha karena acaranya di akad ini kan takut ini Pak, tapi pengirahan ya mesti paham takut ini kan demi mempertahankan kewajiban rupa-rupa ini akad secara syariat nombok dan itu berkata takut ini kan apa yang ingin ngaruhkan orang mulai-mulai hahaha gak ngarep kalau nombok takut ini ngirahan kan orang mulai-mulai lali 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 namun wajah mulai ya di sepura lali pak, paham tetes kalau suwan suwanya iling-iling kalau sukar banget di Indonesia syukur ini orang yang Cina yang Fasek tidak menyembeli ayam ya disembeli orang yang rasolat tidak mati ingin disolati di dusi sampai tidak usah menggel dengan jana itu sebenarnya kurusannya pengirahan tapi kita mempertahankan bahwa mayat diperlakukan seperti itu kalau semuanya tidak mau nanti orang Fasek akan menciptakan tradisinya sendiri dan orang Fasek di dunia itu mayoritas nanti tradisi ini pasti mayat yang Fasek di dunia mayoritas tidak akan menciptakan masyarakat yang diperlukan yang mati terus dipendam ke suwan yang harus menciptakan kembali yang diperlukan tidak akan menciptakan karena mereka akan melakukan rasa sholat, mereka akan melakukan sholat, semua orang juga, mereka akan melakukan sholat, mereka akan melakukan sholatnya. Kadang mereka akan melakukan yang ini, ya Allah, hukumnya ini jelas bagi dia yang sholat, dan seperti ini, jelas bisa, tapi tidak ada yang berlaku. Saya mencoba kembali mereka, mereka akan berbicara, mereka akan berbicara, mereka akan berbicara, mereka hanya mati, anaknya juga berbicara, padahal mati, itu kafir. kita kan, sampai santri ini sholat tasar atau sholat isa kita kan Cina ci biasanya nak sholat mati ke orang ini wiki paket khusus jadi paket khusus parah mulai tapi ya jari nyolatin kafir salah duhur ini seperti senangnya radeh asnawi kudus ini saya pernah buit radeh asnawi kudus ini berada gobloknya ramah rifatnya tidak ada sughatan di depan umum di subuhi babi babi di pasu di depan umum diomongi pak kiai tahu yang dimakan apa jadi yang dimakan pak kiai itu daging babi tujuannya Cina mau mempermalukan radeh asnawi di depan umum radeh asnawi radeh asnawi alhamdulillah cik caro rabok bodoh ini ratau rasanya daging babi ya ceng yuk ini maturnuan ceng agak kebodoh ratau makan rasanya daging babi enak ceng yuk halal bisa raro maksudnya enak ceng yuk halal ceng yuk raro kebapak lagi maksudnya kebapak lagi maksudnya maksudnya kita harus ngalih tetap menang itu ya kecewa 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 maksudnya terus melongkar apa orang astagfirullah ini masak ceng yuk alhamdulillah bodoh ini itu rasanya makan daging babi ya ceng yuk enak ceng yuk alhamdulillah kalal ceng yuk raro mulai nih iya radisin tenaga sekarang kaya alim repot ini aku mengenang kaya alim ini nganti ini imam nawawi senaga bantan aku nanti hatam bula-balik terus pas aku bade haji aku senaga aku asli belom rapati seneng jujur rapati seneng dalam hal ini rapati seneng tapi aku cocok tapi senaga ngalami satu pertanyaan kenapa kalau ulama itu sering moron pejabat semen pejabat sementara pejabat dan para penguasa jarang seorang ulama yang tanya ini orang-orang khusuk yang kurang ilmu maksudnya ulama kok gak idealis orang yang kemelek itu sampai saya tahu ini kalau ulama antri orang suga mereka gunakan duit terus ditasarup apa tapi orang suga kan gak gunakan suan ulama orang suga itu bentuk orang gunakan ilmu malah jarang suan ulama jadi maksudnya ulama saya proposal kebupaten anggap ulama pinter paham seorang gunanya dua bupat ini jarang suan ulama bupati bentuk seorang ilmu aku cocok ilmu tapi kalau saya cocok saya jawaban itu saya jawaban tapi saya cocok misalnya Mustafa senang rondo ayu rondo 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 berarti Mustafa gunanya orang ayu orang ayu rondo rondo kiai faham wong dirapi kiai kalau tidak gelap kan berarti rondo kiai rondo kiai pikirannya sampai didakwai terus jadi diwong apa nurun orang apa difaham jadi saya wong ini berarti di tangglet yang kena nopo ulama rati harga diri senang ini suan orang suga suan apa japan ulama rondo rondo rati murah rondo ini kayak gede dengan teman-teman yang ada proposal, ini ada orang pinter yang ada gunanya aduh, yang ada gunanya, yang keliru kan tersarupai, urusannya masing-masing, tapi saya tidak cocok tapi sebagai ulama saya senang, saya beli jawabannya, tapi saya tidak cocok, saya akan mengakuni mikir saya, saya mengandalkan saya, saya sering ada dokter spesialis, saya bejabat, saya bejabat ketika dokter itu soal saya sampai tiga kali, padahal dokter spesialis, empat kali saya datang yang kemarin tidak datang, ini kok malah datang sendiri, ketika anda datang ke saya berkali-kali berarti anda dokter yang sopan, karena anda datang ke ulama, karena sudah empat kali, lima kali anda sopan saya juga harus sopan, tapi kalau anda tidak pernah datang mentang-mentang kayang undang saya, saya tidak datang sampai kiamat karena anda sombong, karena saya biasa di bupati, kisah pindah, mungkin suatu saat sering saya pulang tapi kalau saya tidak tahu, saya tidak mikir, jadi orang itu harus punya izah ya tapi saya tidak dikramat tetap orang-orang, orang-orang tidak mengalami orang-orang tidak mengalami apalagi fungsi uang sudah jelas dari saya saya percaya ketika beliau menafsirkan ini itu di tafsir ayat itu, beliau cerita kenapa para ulama, kok yaktuna abu-habal muluk tapi al-muluk lah yaktuna abu-habal karena ulama tahu fungsinya harta tapi muluk tidak tahu fungsinya ilmu ya subyektif ya jawaban itu ya sepihak, tapi selumayan saya obat-obat khusnudhan saya tidak tahu tapi saya senang berproposal ke rumah turun saya tidak tahu, lumayan tapi kalau saya sakit beliau, saya berkaitan mengharapnya pengirian, saya tidak tahu saya ingin menguruskan urusan masing-masing terima kasih telah menonton